Semuanya, ya kita akan tunggu semuanya, nanti apa yang terjadi kita lihat juga. Kalau saya sebagai penelitian hukum, kalau saya bisa bendun dan damai, nggak perlu kembali dia untuk melakukan sesuatu tindakan hukum. Karena kita hidup ini kan nggak perlu harus siapa kalah siapa menang, tidak perlu itu. Yang harus kita tahu, kita sadari, kalau ada yang salah, ada yang benar, duduk bareng sama-sama, meminta maaf itu lebih indah. Laki Malik yang mau bercerai, karena mungkin dia hidupnya udah anggapnya kecocokan lagi. Mungkin dia juga hidupnya mungkin terlalu berat bebannya. Sehingga bahwa itu akan terjadi memutuskan, dia bisa saja. Berarti sekaligus membantah bahwa pihak sana meminta bercerai karena adanya orientasi set yang... Ya, itu begini. Itu kan yang dibuktikan juga ya. Mesti ada saksi juga ya. Penyimpangan-penyimpangan itu kan harusnya tahu bagaimana caranya. Karena itu kan ada semacam kayak kolor TKP, bagaimana, seperti apa. Itu agak gampang itu. Ya, harusnya orang ketahui itu. Ya. Ya, ini sementara saya hanya sebatas tadi, kaki Malik ayahnya datang ke saya, minta pendampingan, minta memberi... mengatasi permasalahan ini. Yang mana bahwa dia itu dibuat ya, berita-berita oleh pihak mantan istrinya. Sehingga bahwa dia ini merasa terganggu dalam hidup ini. Seperti itu. Bang, kalau dari saya ini. Apakah sekarang ini pihak orang TKP itu lagi menyumpulkan data untuk pelaporan? Tidak perlu mengingat sudah penjemahan nomornya ini. Ya, begini. Kita akan tunggu nanti semuanya. Ya, kita akan tunggu semuanya. Nanti apa yang terjadi, kita lihat juga. Kalau saya sebagai penatasi hukum, kalau saya bisa bendung dan damai itu, enggak perlu kembali dia untuk melakukan sesuatu tindakan hukum. Karena kita hidup ini kan enggak perlu harus siapa kalah, siapa menang. Tidak perlu itu. Yang harus kita tahu, kita sadari, kalau ada yang salah, ada yang benar, duduk bareng sama-sama, meminta maaf itu lebih indah. Lebih bagus. Kenapa? Persoalan ini kan enggak, enggak apa, enggak semudah apa yang dikatakan dia itu membalikan telepap tangan. Enggak mudah itu. Enggak mungkin juga misalnya, wah, terus-terusan kan pikiran terganggu, usahanya juga terganggu, dan segala sesuatu badannya terganggu. kan gitu kan, akhirnya semuanya terganggu semua. Ya, kita akan menunggu saja, bagaimana nanti menyingkapi terhadap berita-berita yang tidak benar itu. Oke? Oke? Bang, oke? Pertemuan, bang, apa yang kita kembali pengabarnya, kabarnya di aplikasi WeChat atau? Bagaimana? Di aplikasi WeChat atau di media sosial? Kalau kenangnya? Perkenangan? Dia melalui Instagram. Instagram? Ya, Instagram itu, akhirnya dia bertemu, kemudian tiba-tiba, ya mungkin, ya namanya orang, satu atau dua umur juga ya, dia juga enggak punya, istilahnya enggak ada pendamping juga, jadi enggak single parent, ya mungkin enggak bicara-bicara cocok, langsung nikah lah, kan gitu kan. ya ini namanya, saya anggap, cintanya cinta kebelet, sehingga terjadi spontanitas, akhirnya dia nikah. Nah, dari dampak itu, juga, perpisahannya juga kebelet juga, akhirnya, wah, rasanya udahlah mau pisah aja, kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kita hidup benar ini, kita harus ceriti juga, siapa dia dan siapa dia juga. Iya kan? Nah, ini memang kan seperti itu. Ya, jadi akhirnya, dia punya anak, dia punya anak, apa sih yang dicari, kita enggak tahu juga hidup mereka, dua-duanya. Pengen apakah memang mengumumsi, berapikan dia sosok seperti kayak yang, hidupnya lebih tenang, apa gimana, kita enggak tahu juga. Yang jelas, dia punya keluarga, punya anak, dia juga punya anak juga, si pihak pembuhannya, sama-sama punya anak. Oke? Mereka . . . . Terima kasih telah menonton!